selanjutnya mengenai induksi magnetik untuk kawat yang melingkar tadi sudah kita bahas mengenai kawat yang lurus, sekarang kita bahas kawat yang melingkar jadi misalnya ada kawat yang melingkar kemudian kawat ini diberi arus listrik I sehingga arus listrik akan mengalir dari kawat yang melingkar kemudian misalnya di titik tengahnya ada sebuah titik P yang berjarak A yang berjarak A dari tepi kawat lingkaran tadi maka induksi magnetik di titik P Bp itu besarnya adalah ini kalau B di titik P sama dengan mu 0 yaitu mu 0 dikali I ini dikali I per 2A A itu adalah jarak titik P ke tepi ke tepi kawat ya kalau misalnya jumlah kawatnya ada banyak ada N kawat jadi kalau kita gambarkan ini ada kawat melingkar ya kalau kita buat gambar ya ada banyak kawat sampai ta hingga maka ada N kawat maka besarnya induksi magnetik di titik P untuk N kawat sama dengan N dikali ya mu 0 dikali I per 2A gitu ya ini gambarnya saya perbaiki ini maksudnya gini kita gambar ya kawat 1 gitu ya jadi gambarnya mau dibuat 3 dimensi begitu ya jadi ada kawat terus ke sana sampai ke sana ini ada R kemudian ini juga R kemudian yang ini panjangnya juga R sama panjangnya jadi ke arah sana nah ini maka ada N kawat maksudnya ada N kawat inilah induksi magnetik di titik P kita langsung ke persoalan ya ini soalnya contoh ya ini soalnya misalnya ada sutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar di titik P jika jari-jari kelengkungan 2V cm jadi R nya sama dengan 2V cm jadikan ke meter 2V x 10 pangkat minus 2 meter ya dan induksi magnetiknya di titik P sama dengan 10 pangkat minus 5 Tesla sama dengan oh ini mu 0 maksudnya ya ini kurang mu 0 nya sama dengan 4 kali 4V ya seharusnya ini 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter ya ini kurang soalnya kurang ini 4V ya kuat arusnya berapa I sama dengan berapa nah kalau kita lihat dari gambar ini maka bentuknya setengah lingkaran ya sedangkan untuk satu lingkaran induksi magnetik di titik P untuk yang berbentuk lingkaran itu sama dengan mu 0 dikali I per 2A 2A ya karena bentuknya setengah maka dikali setengah aja gitu nah BP ya sama dengan mu 0 nya 4V kita buat dengan disini ya kita coba buatnya disini jadi BP nya tadi 10 pangkat minus 5 sama dengan mu 0 nya 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali I dibagi 2 A nya ini 2V dikali 10 pangkat minus 2 dikali setengah maka ini coret 2V coret 2 ya kemudian coret 2 nya coret jadi sisalah setengah setengah dikali 10 pangkat minus 5 I jadi 10 pangkat minus 5 sama dengan setengah kali 10 pangkat minus 5 I ini coret maka nilai I nya sama dengan 2A ini jawabannya ya sekarang coba Anda selesaikan persoalan berikut sebuah pengantar seperti pada gambar di bawah ini dialiri arus I arah induksi magnetik di titik O adalah berapa kita anggap ini soal 1 soal 1 yang ini soal 2 kemudian ada lagi kawat yang berbentuk 3 per 4 lingkaran ditanya induksi magnetik di titik P berapa disini ya titik P nya berapa nah itu pertanyaannya terima kasih di titik P